Selamat pagi kawan-kawan. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang sifat-sifat logaritma. Sebelumnya kami akan memperkenalkan dari kami masing-masing. Nama saya Wisnu Raya Lintang. Nama saya Muhammad Faruk Akmal. Nama saya Ahdani Adli. Nama saya Afwan Ta'adin. Dan nama saya Adrianus Agung. Masuk ke materi, ada 9 sifat-sifat log. Yang pertama ada pelok AB sama dengan pelok A ditambah pelok B. Lalu yang kedua ada A log A pangkat N sama dengan N. Lalu yang ketiga ada pelok A per B sama dengan pelok A dikurangi pelok B. Lalu yang keempat ada pelok 1 sama dengan 0. Yang kelima pelok A pangkat N sama dengan N dikali pelok A. Lalu yang keenam ada pelok A dikali A log Q sama dengan pelok Q. Yang ketujuh ada P pangkat N log A pangkat M sama dengan M ber-N pelok pangkat A. Lalu yang kedelapan ada pelok P sama dengan 1. Yang terakhir yang kesembilan adalah P pangkat pelok A sama dengan A. Untuk sifat logaritma yang pertama yaitu pelok AB sama dengan pelok A ditambah pelok B. Ada dua contoh kasus. Kasus pertama log 50. Log 50 bisa menjadi log 10 dikali 5. Dari situ dipecah menjadi log 10 ditambah log 5. Log 10 sama dengan 1. Jadi hasil akhirnya adalah 1 ditambah log 5. Lalu contoh kedua. 2 log 40. 2 log 40 itu sama dengan 2 log 8 dikali 5. Lalu dipecah menjadi 2 log 8 ditambah 2 log 5. 2 log 8 adalah 3. Hasil akhirnya adalah 3 ditambah 2 log 5. Lalu untuk sifat si logaritma yang kedua adalah A log A pangkat N, sabaran N. Ini sebenarnya cukup mudah. Contohnya log 10 pangkat 2 itu hasilnya 2. Karena diambil pangkatnya 2. Lalu contoh kedua. Dimisalkan 2 log 4. 4 itu merupakan 2 pangkat 2. Artinya 2 log 2 pangkat 2. Lalu didapatkan hasil akhir adalah 2. Lalu sifat yang ketiga. P log A per B, sabaran P log A dikurangin P log B. Contohnya log 50. Log 50 itu sama dengan log 100 dibagi 2. Dari situ dipecah menjadi log 100 dikurangin log 2. Log 100 sama dengan 2. Dan hasil akhirnya adalah 2 dikurangin log 2. Lalu contoh kedua ada 2 log 1. 2 log 1 adalah 2 log 2 per 2. Jadi 2 log 2 dikurangin 2 log 2. 2 log 2 adalah 1. Karena 2 log 1 memang hasilnya 0. Jadi 1 dikurangin 1 dan hasilnya 0. Lalu ada sifat yang ketiga. P log 1 sama dengan 0. Ini merupakan sifat yang lebih sederhana lagi. Misalkan 1 log 1 sama dengan 0. Karena 1 pangkat 0 sama dengan 1. Lalu ada 2 log 1 itu sama dengan 0. Karena 2 pangkat 0 sama dengan 1. Dan berlaku juga untuk negatif. Misalkan minus 1 log 1 sama dengan 0. Karena minus 1 pangkat 0 sama dengan 1. Lalu sifat logaritma yang keempat. P log A pangkat N sama dengan N kali P log A. Contoh 1, 5 log 5 pangkat 2 sama dengan 2 kali 5 log 5. 5 log 5 sama dengan 1. Artinya hasilnya akhirnya sama dengan 2. Lalu contoh kedua, 3 log 9 pangkat 2. Itu sama dengan 2 kali 3 log 9. 3 log 9 itu sama dengan 3 log 3 ditambah 3 log 3. Artinya hasilnya adalah 2 dikali 1 ditambah 1. Yaitu 2. Dan kita mendapat nilai 4. Untuk selanjutnya, sifat logaritma nomor 6. Yaitu P log A dikali A log Q sama dengan P log Q. Untuk kasus ini kita punya contoh satu soal. Yaitu 5 log 25 dikali 25 log 5 sama dengan 5 log 5. Hal ini sesuai dengan sifat logaritma yang nomor 6. Tapi kalau untuk pembuktian, kita bisa menggunakan cara seperti biasa. Yaitu 5 log 25 yang hasilnya 2 dikali 25 log 5 yang hasilnya setengah. Jadi 2 dikali setengah sama dengan 1. Ini juga hasilnya sama apabila kita menggunakan sifat logaritma nomor 6. Karena 5 log 25 dikali 25 log 5 sama saja seperti 5 log 5. Hasilnya sama dengan 1. Untuk sifat nomor 7, P pangkat N log A pangkat M sama dengan M per N P log A. Untuk sifat diatas kita punya contoh soal seperti berikut. 25 log 125. Pada contoh soal ini, kita dapat memecah angka 25 dan 125 menjadi 5 kali 5 dan 5 pangkat 3. Jadi, 5 pangkat 2 log 5 pangkat 3 sama dengan 3 per 2, 5 log 5 sama dengan 3 per 2. Karena 5 log 5 hasilnya sama dengan 1. Dan untuk soal yang kedua, 16 log 2. Di sini kita bisa lihat 16 bisa dipecah menjadi 2 pangkat 4. Jadi, kita bisa lihat di sini 2 pangkat 4 log 2 sama dengan 1 per 4, 2 log 2 sama dengan nilainya hasilnya 1 per 4. Untuk sifat nomor 8, yaitu P log P sama dengan 1. Ya, contoh ini merupakan contoh dasar dari sifat logaritma. Contoh soalnya itu 2 log 2 sama dengan 1. Ya, karena 2 pangkat 1 sama dengan 2. Atau mungkin 3 log 3 sama dengan 1. Karena 3 pangkat 1 sama dengan 3 dan seterusnya. Pada sifat yang terakhir, yaitu sifat nomor 9, sifatnya seperti berikut. P pangkat P log A sama dengan A. Pada perpangkatan biasa, A pangkat C sama dengan B. Jadi, kita bisa ubah dalam bentuk logaritmanya seperti berikut. A log B sama dengan C. Ini juga berlaku pada sifat nomor 9. P pangkat P log A sama dengan A. Jadi, nilainya sama dengan P log A sama dengan P log A. Contoh soalnya yaitu 5 pangkat 5 log 2 sama dengan 2. Jadi, hasilnya itu 5 log 2 sama dengan 5 log 2. Karena menggunakan aturan dasar perpangkatan. Masuk ke dalam sesi pertanyaan. Ada 5 pertanyaan yang akan dibawakan. Tetapi, saya akan membawakan 2 dari 5 pertanyaan tersebut. Yang pertama ada 4 log 3 dikali 4 log 6 per 4 log 9 kali 8 log 2 ditambah 4 log 9 dikali 8 log 3. Lalu, penjelasannya adalah 4 log 3 dikali 4 log 6 per 4 log 9 kali 8 log 2. Ditambah 4 log 9 dikali 8 log 3 sama dengan 4 log 3 dikali setengah kali 2 log 6 per 2 dikali 4 log 3. Dikali 1 per 3 dikali 1 per 3 dikali 2 log 2 ditambah 1 per 3 dikali 2 log 3. Hasilnya adalah setengah dibagi 2 per 3. Sama dengan setengah dikali 3 per 2. Sama dengan 3 per 4. Yaitu jawabannya adalah B. Pertanyaan kedua adalah A log 1 per B kuadrat dikali B log 1 per C kuadrat dikali C log 1 per A kuadrat. Penjelasannya adalah A log 1 per B kuadrat dikali B log 1 per C kuadrat dikali C log 1 per A kuadrat. Sama dengan minus 2 kali A log B dikali minus 2 B log C dikali minus 3 C log A. Minus 2 sama dengan minus 2 kali minus 2 kali minus 3 kali A log A. Sama dengan minus 12 yaitu jawabannya adalah B. Selanjutnya soal lawar 3. 5 log 10 pangkat 2 dikurangin 5 log 2 pangkat 2 dibagi 5 log akar 20. Jawabannya A setengah B 1 C 2 D 4. Penjelasannya 5 log 10 pangkat 2 kuadrat dikurangin 5 log 2 kuadrat dibagi 5 log akar 2. Buka kurung 5 log 10 min 5 log 2 tutup kurung. Buka kurung 5 log 10 plus 5 log 2 tutup kurung. Dibagi 1 per 2 5 log 20. Sama dengan 5 log 5 dikali 5 log 20 dibagi setengah 5 log 20. Akhirnya dicoret. Apa sih? Log 20 dicoret. Hasilnya? 2. Selanjutnya soal nomor 4. 4 log kali 4 log X dikurangin 4 log kali 4 log kali 4 log 16 sama dengan 2. Jawabannya A 4 log X sama dengan 8. B 4 log X sama dengan 4. C 4 log X sama dengan 1. Dan D 4 log X sama dengan 2. Penjelasannya 4 log kali 4 log X dikurangin 4 log kali 4 log 16 disama dengan 2. 4 log kali 4 log X dikurangin 4 log kali 4 log 2 kali 4 log 4. 4 log kali 4 log X dikurangin 4 log 2 sama dengan 2. 4 log kali 4 log X dikurangin 4 log setengah 2 log 2 sama dengan 2. 4 log kali 4 log X dikurangin 4 log setengah 2 log 2 sama dengan 2. 4 log kali 4 log X Tambah setengah sama dengan 2 4 log kali 4 log X Sama dengan 3 per 2 4 log X sama dengan 4 pangkat 3 per 2 4 log X sama dengan 8 Jadi jawabannya Jawabannya A ya Jadi soal yang terakhir yaitu 4 log X pangkat 2 Dikurangi 2 log akar X Dikurangi 3 per 4 Sama dengan 0 Nah opsi pilihannya itu ada 4 Yaitu A X sama dengan 16 atau 4 Yang B X sama dengan 16 atau 1 per 4 Yang C X sama dengan 8 atau 2 Dan D X sama dengan 8 atau 1 per 2 Nah untuk pembahasannya yaitu Dari 4 log X kwadrat Dikurangi 2 log akar X Dikurangi 3 per 4 sama dengan 0 Yaitu disederhanakan Jadi setengah 2 log X kwadrat Dikurangi Setengah 2 log X Dikurangi lagi oleh 3 per 4 Sama dengan 0 Lalu didapatkan jadi 1 per 4 2 log X kwadrat Dikurangi Setengah 2 log X Dikurangi 3 per 4 sama dengan 0 Dan disini 2 log X Dan disini 2 log X nya kita misalkan Y Jadi Persamaannya menjadi 1 per 4 Y kwadrat Dikurangi setengah Y Dikurangi 3 per 4 sama dengan 0 Lalu kita dapatkan Y kwadrat Dikurangi 2 Y Dikurangi 3 sama dengan 0 Dan didapatkan jadi Y min 3 Dalam kurung Dan Y plus 1 dalam kurung Sama dengan 0 Jadi didapatkan 2 log X Yaitu sama dengan 3 Atau Dan 2 log X Sama dengan min 1 Jadi kita dapatkan Disini X nya sama dengan 8 Atau X sama dengan setengah Jadi jawabannya adalah Option D X sama dengan 8 Atau setengah Demikian presentasi Tentang sifat-sifat logaritma Dari kelompok kami Mohon maaf bila ada kesalahan Dan terima kasih telah menyaksikan Presentasi kami Terima kasih telah menonton